Kemanapun kita masuk ke satu daerah itu kita harus menghormati yang kita datang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa 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 ini dibuat tahun 1980-1980 kalau yang didatang dia lebih tua sebelum tahun 1975 sebelum tahun 1945 ini gebiok atau trompo yang kemarin ya sama terus standarnya semua limasan digunung tidur ini pembagiannya kamarnya sesuai selera ya saya sih menyesuaikan dengan keberadaan sokong ini nyambung ini nyambung sama limasan belakang lebih tua ini dia di teras belakangnya dibikin semacam budang nih kemarin buat simpan-simpan itu ya karena udah nggak dipakai lagi jadi ya begini tidak ada kehidupan kita lihat pawannya nih kamarnya bisa banyak loh karena dua tuh ini kamar lagi kamar nyambung yang udang kemarin tuh gede loh ini tuh bisa dari situ tuh kamarnya panjang gitu kayak tuh oleh terukur lucu tuh bisa jadi contoh loh ini pawannya karena nggak dipakai nah ini kan tuh pawannya semua pakai apa tuh namanya kayu bakar itu dari apa sih Mas ini batu ya Mas ya Iya batu batu pawan ini batu ya batu pawannya ini tidak ada yang orang khusus mengrajinnya ada ya kalau sekarang bisa beli ada tadi mana yang deket ada lagi jual masak ada nah ini kan apa mereka masak masih pakai kayu bakar kalau kita jalan-jalan dibunuh tidur tiap rumah punya persediaan kayu bakar masaknya gitu tuh ini lagi enggak ada enggak digunakan rumahnya sudah lama tersebut lama tidak dipakai bagus banget rumah limasan tuh apa ya itu dia rendah tapi bener apa enggak ya rendah supaya kita kalau masuk itu ya maksudnya bukan cuman di dalam rumah aja ya maksudnya kemanapun kita masuk ke satu daerah tuh kita harus menghormati yang kita datangin mungkin kalau dari asalnya mungkin malah banyak yang apa tuh udah bosan kali ya jadi ya kita ini yang berusaha untuk mempertahankan keberadaannya sebisa mungkin misalnya ada soko-soko yang batu apa batu kayu tuh bagus banget kayak zaman dulu jadi bisa dipertahankan terus sebisa mungkin ini benteng-bentengnya nih zaman sekarang udah nggak ada yang bikin lagi namanya apa mas tadi bentengnya apa apalah namanya itu bingung terus itu udah nggak ada yang bikin lagi yang kemarin yang satu lagi bukan drago mak apa sebelum krepek udah nggak udah nggak ada lagi dan memang perlu perlakuan kursus kalau kita menggunakan genteng ini dia melorot melorot jadi mesti dinakil lagi ya kayak gitulah gitu tapi sejarah pembuatannya tuh pasti lebih semuanya lebih apa bersahabat sama alam ya kan pakai ini ya home industri lah gitu Hai itu terbati total dan kira-kira ya tergantung komset-komsetnya bapak-komsetnya mau seperti apa mau maku wala padanya atau mau di ada di alun dikit gitu bisa jadi rumah limasan ini rumah khas Jogja khususnya Gunung Kidul ini adalah salah satu budaya yang harus kita lestarikat ya gitu kearifan lokal yang nilainya sangat-sangat luar biasa banget gitu harus tarikat apa mulai dari gentengnya terus dari kainnya semua itu enggak biasa gitu dibuat dengan mutunya juga bagus banget gitu ya gitu jadi sehingga mungkin kita pertahankan lagi sama Bapak saya ketua rumahnya yang rumah depan berpada saya itu hai hai hai